Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman pada pertemuan dasar pemprograman yang ke-6 ini yang akan kita bahas adalah lupiah perulangan perpayaan mata kuliah pertemuan 6 disini mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pengulangan dan penyelesaian masalah komputasional yang kedua mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengulangan, yang ketiga mahasiswa mampu menerapkan berbagai jenis pengulangan pada notasi algoritmik maupun bahasa pemprograman nah disini kita perlu bahami dulu kenapa sih kok ada atau latar belakang pentingnya pengulangan disini pertama lakukan suatu instruksi atau aksi secara berulang-ulang menulis hal yang sama dengan banyak dan berulang pengulangan itu adalah satu hal yang sama dan diulang-ulang kalau komputer komputer itu seharusnya punya performa yang sama performa yang sama walaupun disini manusia cenderung melakukan kesalahan letih atau pesan kalau manusia kalau komputer kan tidak punya perasaan walaupun kalau dia ternyata sudah benar-benar capek ya komputer itu hang tapi pada dasarnya performa komputer itu lebih sama lebih identik dibandingkan manusia ya ini latar belakang yang pertama latar belakang yang kedua lampu lalu lintas bergantian menyala sesuai durasi waktu ya lalu mesin ATM menampilkan menu yang sama tiap kali nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin ini mirip atau ini adalah sebuah pengulangan ya artinya disitu semua berisi pengulangan yang ketiga disini menuliskan deret bilangan N dengan pola tertentu ya menuliskan deret bilangan hingga N dengan pola tertentu artinya kita bisa menuliskan deret sebuah bilangan dengan sebuah pola kalau deret bilangan 1 sampai 10 kan polanya ditambah 1 tapi kalau 1 habis itu 3 habis itu 5 berarti polanya ditambah 2 2 2 1 habis itu 4 habis itu 7 habis itu 10 misalnya itu ditambah 3 3 jadi ada polanya nah kalau deret itu pendek mungkin diketik tidak masalah tapi kalau deretnya itu panjang sampai nilai seribu atau nilai puluhan ribu apakah kita akan ketik semua dan kalau kita ketik apakah itu selalu betul nah itu yang menjadi tanda tanya sehingga lebih baik kita menggunakan loop jadi loop itu sedikit banyak akan membuat coding kita akan lebih simple simple dalam hal deret eh sorry baris coding itu akan jadi lebih sedikit ya dibandingkan kita menulis secara manual jadi fungsinya looping itu sebetulnya untuk mencadrihandakan coding ya walaupun mungkin kalau kamu bingung codingnya itu malah bikin bingung tapi kan bingung itu kan proses belajar ya jadinya bingung itu karena belum paham tapi kalau sudah paham seharusnya itu akan jadi lebih mudah kita masuk ke pengulangan apa itu pengulangan pengulangan adalah proses melakukan instruksi berulang-ulang sesuai batas yang ditentukan jadi ada batasnya pengulangan tanpa batas itu namanya bukan pengulangan pengulangan tanpa batas itu ya error error yang kalian buat tanpa sengaja ataupun mungkin disengaja jadi pengulangan itu harus punya batas harus punya batas disebut dengan looping looping bahasa inggrisnya atau iterasi fungsi pengulangan adalah memudahkan untuk menuliskan kode dan mempersihkan kode program tadi sudah saya jelaskan elemen pengulangan disini adalah diri dari beberapa bagian yaitu kondisi ya kondisi pengulangan berhenti jadi sama dengan kondisi ya kondisi dan aksi itu ya if else nah kalau elemen pengulangan itu punya kondisi pengulangan berhenti kondisi pengulangan berhenti jadi ada pengulangan berhentinya ini mengevaluasi ekspresi logika yang menyebabkan pengulangan berhenti dan badan pengulangan adalah aksi yang diulang nah disini ini ada gambarannya ya pengecekan kondisi ini disimbolkan dalam flowchart itu belah ketupat ya jika masih memenuhi kondisi ya dia masuk ke badan pengulangan kembali lagi naik ke atas dia ngecek terus sampai dengan no sampai dengan kondisi itu tidak memenuhi lalu finish ya contoh disini finish atau mungkin ada line coding lain yang harus dikerjakan tapi intinya sampai dengan kondisi itu tidak memenuhi yang berikutnya adalah notasi pengulangan notasi pengulangan ya jenis pengulangan itu ada berbagai macam walaupun mungkin kalau kita ngomong bahasa bahasa pemrograman itu ya adanya seringnya ya for dan while tapi kita dalam membuat for dan while itu akan banyak berbagai style atau banyak berbagai cara untuk menuliskan for dan while atau pengulangan itu mungkin kalau belum tahu for dan while habis ini akan kita bahas dah pengulangan itu bisa berdasarkan jumlah pengulangan berdasarkan kondisi berhenti ya berdasarkan kondisi pengulangan berdasarkan aksi dan berdasarkan pencacah jadi ada 5 lalu yang berikutnya ya disini ada berdasarkan jumlah pengulangan disini ada contohnya ekspresi akan diulang sebanyak N kali ya pengulangan pasti akan berhenti suatu saat setelah mengulang sebanyak N ini adalah notasinya ya sekali lagi ini adalah notasi algoritmik mungkin saya jelaskan atau saya jelaskan ulang apa sih notasi algoritmik selalu muncul di dalam slide padahal tidak pernah kita gunakan kenapa kok ada notasi algoritmik sekali lagi saya ingatkan sebetulnya yang kita pelajari adalah logika jadi python disini sebetulnya adalah salah satu bahasa yang digunakan dalam mengimplementasi coding itu ada banyak bahasa pemprogram ada python ada java ada c ada macam macam ya nah notasi algoritmik adalah notasi yang bisa menggambarkan ya sebagai bahasa penghubung atau perantara ke bahasa pemprogram zaman nah yang pengulangan sebanyak n kali kalau diterjemahkan ke dalam notasi algoritmik itu repeat n times nah di dalam python disini jika disini while perintahnya namanya while while itu kan kalau bahasa indonesianya yang sedang dilakukan while n n ini kondisi memenuhi ya kondisi memenuhi kondisinya memenuhi kondisi memenuhi itu biasanya lebih selain 0 atau lebih dari 0 n itu seperti variable variable umumnya integer ya integer dimana dia bisa nilainya itu lebih dari 0 kalau 0 itu tidak memenuhi atau false jadi while itu adalah ekspresi yang dieksekusi ketika true true itu ketika tidak 0 0 itu sama saja false 0 itu sama saja false nah ketika while memenuhi maka ekspresi akan di kerjakan decrement n decrement n decrement itu adalah pengurangan 1 misalnya disini nnya 3 berarti nnya akan dikurangi jadi 1 2 naik ke atas lagi dan seterusnya nah yang berikutnya adalah kata kunci for jadi tadi while lalu sekarang adalah for for menggunakan pasangannya adalah in range disini ada for nama variabelnya apa in range nya apa range itu kan jarak jadi jaraknya jarak panjang melakukan looping jadi ini sudah patent ya kalau for itu lebih cenderung patent ekspresinya apa ya lalu di dalamnya ekspresi yang diulangi apa kalau for itu karena dia sudah patent misalnya n nya 10 ya 1 sampai 10 tapi kalau disini dia menggunakan decrement yang ada disini decrement nya di dalam badan pengulangan kalau ini ada di dalam kata kuncinya ya for nya ini nah ini nanti anda lebih suka menggunakan for atau menggunakan while itu bisa tergantung style kalian sendiri disini contoh penerapannya untuk yang for disini ada 2 macam for disini jika n ini perbedaannya ini n 10 ini n 0 ya for i in range n n dimasukin kesini sebetulnya sama aja tidak ada perbedaan yang signifikan yang sini for n in range 10 tapi sebetulnya yang dilihat ini kan adalah i nya ini nanti i nya sebagai untuk mengulang ini sebagai i nya itu indeks indeks dari n n nya ini sendiri juga sama ini menyantikan i n yang ada disini sebagai indeks juga ini hanya beda variable aja yang penting disini range nya yang penting disini adalah range nya ini menentukan jumlahnya kalau 10 ya berarti diulang 10 kali lalu yang berikutnya adalah while ini mencetak kata halus banyak 10 kali n sama dengan 10 while n print halo n minus decrement 1 ini kan decrement 1 saya sudah jelaskan tadi bahwa while itu dilakukan saat kondisi true jika n 10 10 itu dianggap sebagai true karena belum 0 di print halo sampai dengan n nya berkurang jadi 9 sampai dengan 1 kalau sudah 1 1 masih memenuhi masih true di print halo 1 dikurangi 1 lagi jadinya 0 balik ke atas dia sudah tidak memenuhi nah ini while jadi ada decrement nya di dalam badan pengulangannya lalu yang yang kedua adalah pengulangan berdasarkan kondisi berhenti notasi algoritmiknya adalah repeat until kondisi berhenti kalau di dalam while di dalam while disini while true ekspresinya apa disini ada increment ini ada if stop condition lalu disini ada break ini kata kunci untuk menghentikan perulangan kata kunci untuk menghentikan perulangan jadi ada pengecekan atau kondisi berhentinya itu ada di dalam badan pengulangannya ada di dalam badan pengulangannya nah sama aja ya sama aja untuk yang python yang for for far in range sekian di dalamnya ada ekspresi disini ada stop condition if stop condition break seperti ini nah kita lihat contohnya aja disini untuk python while while true jadi ketika kondisinya memenuhi betul maka akan dilakukan pengulangan oh iya disini n nya sama dengan 1 n nya sama dengan 1 print hello jika n n sama dengan n plus 1 n nya plus 1 1 tambah 1 jadi 2 nah ketika n ditambah menjadi 2 apakah n lebih besar dari 10 atau tidak jadi dia akan mengulang terus ya sampai dengan misalnya n nya sudah tambah terus jadi 9 ya n 9 n 9 masuk ke while masih memenuhi ya print hello n 9 ditambah 1 jadinya 10 10 lebih besar dari 10 tidak masih memenuhi ya masih memenuhi print hello n nya ditambah jadi 10 tambah 1 jadinya 11 11 lebih besar dari 10 ya maka break jadi while nya itu kondisinya true terus ya kondisi berhentinya ini ada di if di dalam while nah pada for juga sama saja kita bikin looping yang panjang ya for n in range 999 looping yang panjang sekali ya dibikin panjang tapi sebetulnya juga tidak panjang karena kita batasi kalau lebih besar dari 8 dia break ya nah ini n in range yang n ini mulainya dari 0 ya karena index itu mulainya dari 0 nanti kalau sudah apa itu namanya 0 sampai dengan 999 ya 0 apakah 0 dia print hello apakah n lebih besar dari 8 0 tidak lebih besar maka lanjut terus sampai dengan 7 misalnya ya 7 ya 7 di print hello apakah 7 lebih besar dari 8 tidak masih dia lanjut lagi di plus plus lagi otomatis jadi 8 ya jadi penambahannya incrementnya ada di dalam for auto kalau ini kan disini incrementnya ada di dalam badan pengulangan kalau yang for itu incrementnya ada di dalam fornya ini sini ya nah disini apakah 8 lebih besar dari 8 tidak ya masih tidak berarti dia masih jalan lagi tambah jadi 9 print hello 9 lebih besar dari 8 ya memenuhi maka disini break jadi berhentinya di dalam dadan perulangan lalu yang berikutnya adalah berdasarkan kondisi pengulangan berdasarkan kondisi pengulangan aksi dilakukan dengan kondisi pengulangan yang masih dipenuhi bernilai true tes terhadap kondisi pengulangan dilakukan setiap satu kali ya setiap sekali sebelum aksi dilakukan pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong ya aksi kosong tidak pernah melakukan apa-apa karena tes yang pertama ya karena tes yang dilakukan pertama kali bisa jadi kondisi pengulangan itu bernilai false atau tidak memenuhi ya notasi algoritminya ya while ya dalam python while kondisi pengulangannya apa increment and ekspresi disini contohnya ini ya mencetak kata halus banyak 10 kali sama while disini ada n sama dengan 10 while n lebih besar sama dengan 0 n ya n n n lebih kecil dari 10 ini mencetak mencetak berapa kali ini mencetak 10 kali ya karena 0 lebih besar sama dengan 0 ya 0 lebih besar sama dengan 0 berarti ini memenuhi lebih kecil dari 10 ya memenuhi juga ya memenuhi juga jadi n di increment n nya jadi 1 print halo jadi increment nya dilakukan dulu baru di print ini kodenya akan berbeda ya kalau ini dibalik ya coba deh kita coba kodenya oke kita coba kodenya ya saya mau bikin kodenya yang ini jadi saya ingin tunjukkan bahwa kalau kita kodenya look itu bisa dibolak balik itu bisa menghasilkan efek yang berbeda n sama dengan 0 lalu while n lebih besar sama dengan 10 0 n n lebih kecil dari 10 n plus sama dengan 1 print lalu lalu disini saya tambahkan print n sekalian n koma lalu biar enak kelihatan n nya itu berapa karena n disini sebagai index ya kita save eee look 2 dot y kalau kita coba jalankan nah ini coba jalan biar kelihatan semua disini eee python look 2 dot 3 n ini n lebih kecil dari 10 invalid sinta ya ini kurang titik 2 ya tapi ini akan saya tambahkan tanda kurung biar lebih rapi aja biar lebih rapi aja sebetulnya sama aja sih n halo koma print n koma halo oh ini n nya kecil n nya harusnya besar kadang coding itu memang seperti itu jadi error itu malah belajar seperti ini ini muncul ini 1 halo 2 halo 3 halo 4 halo 5 halo sampai dengan 10 halo coba coba kalau kita bikin hanya di bawah sini ini hasilnya apa 0 sampai dengan 9 ya jadi sebetulnya sama mencetak 10 kali tapi bedanya disini 0 sampai dengan 9 coding memang kelihatannya itu seperti itu jadi coding itu sebetulnya ilmu yang tidak pasti tidak seperti matematika kalau matematika itu rumusnya harus seperti itu kalau coding kita bolak-balik tidak masalah tadi yang ini saya tambah tanda kurung itu biar maksudnya ini dikerjakan sebetulnya sama saja karena disini tidak pakai kurung tidak masalah cuman ini hanya memberikan batasan bahwa kurung itu ini satu ini ini satu ini lalu ini dikerjakan barengan hasilnya ini memenuhi atau tidak itu ya nah ini yang sedikit yang saya tunjukkan yaitu bedanya tadi ya bedanya kalau coding itu juga bisa dibolak-balik walaupun kelihatannya kalau disini kita tidak print n itu hasilnya sama tapi ternyata di dalam logikanya itu juga sedikit banyak ada perbedaan ya kita next lagi ya berdasarkan dua ekspresi yang berikutnya pengulangan ini seolah-olah gabungan antara bentuk pengulangan kedua dan bentuk ketiga ya mekanisme yang dilakukan oleh pengulangan ini adalah melakukan secara otomatis ekspresi satu pada eksekusi pertama kemudian dilakukan tes terhadap kondisi ini tergantung pada kondisi berhenti yang dites ekspresi dua akan diaktifkan ketik dan kemudian ekspresi satu yang berikutnya diulang atau pengulangan dihentikan karena efek netonya dari ekspresi satu menghasilkan kondisi berhenti jadi bisa jadi berdasarkan ekspresi dua atau di ekspresi satu sudah tidak memenuhi pengulangan ini berguna untuk kasus-kasus dimana ekspresi dua merupakan hal yang harus dilakukan tergantung dari hasil ekspresi satu jadi seperti nested seperti nested kondisi yang nested seperti itu disini kita lihat notasi algoritmiknya iterate ekspresi satu stop kondisi ekspresi dua jadi kondisinya ini berbeda selama iterasi ekspresi satu tapi setelah berhenti ini ekspresinya berbeda ini while true ekspresi satu increment end if stop condition ekspresi dua break ini juga sama far in range sekian ekspresi satu stop condition ekspresi dua break nah mungkin kalau anda melihat in range binannya banyak sekali seperti ini kelihatan tidak nyaman saya saya menurut saya senang pakai while kecuali kalau kalian menggunakan looping yang looping yang apa itu namanya pasti range nah kembali lagi ke sini jadi ini menggunakan ekspresi satu dan ini ada ekspresi dua ini contohnya contoh penerapannya disini n sama dengan satu ini untuk yang while while through print halo jika n lebih besar dari 10 print stop jadi disini ada kondisi ketika kondisi berhenti sebelum kondisi berhenti ada aksi lain yang dilakukan menunjukkan bahwa ini loopingnya berhenti selesai tidak memenuhi ya tidak memenuhi nah eee for loop ya untuk yang for ini kan sebelumnya sudah ada kondisinya ya kondisinya jadi in range 999 sudah diulangi sampai dengan 999 tapi karena di dalam di dalam for itu ada kondisi if and lebih besar dari 8 break maka ekspresi 2 ini menentukan dari looping yang ada di luar ya ekspresi 2 mencetak menentukan looping yang ada di luar itu ya ini bukan 10 kali ya kalau ini ini 8 kali ini kan tertulisnya judulnya mencetak helo sepanjang 10 kali ini harusnya 8 kali aja tapi sebetulnya disini sama saja ya sebetulnya disini sama saja bedanya disini sebelum ini if print if n lebih besar dari 0 print stop disini juga bisa kamu tambahkan print stop lalu break sama saja tidak masalah yang berikutnya disini adalah berdasarkan pencacah aksi akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai pencacah yang dijelajahi yang dijelajahi dengan memakai pengulangan ini pemrogram tidak perlu melakukan operasi terhadap suksesor atau predecessor setiap kali selesai melakukan aksi ya otomatis mesin akan melakukan operasi untuk mendapatkan suksesor dari harga yang berlaku saat itu untuk nama range ya untuk nama range bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya ya setelah itu ya setelah pelaksanaan pengulangan selesai harga yang tersimpan pada nama pencacah tidak terdefinisi jika tidak dipakai harus didefinisikan kembali maksudnya apa ini dikatakan sebagai variable variabelnya hanya berlaku di dalam for ya berlaku di dalam looping notasi algoritmiknya kalau yang tadi hanya lebih cocok saya bilang disini lebih cocok menggunakan while sebetulnya berdasarkan dua ekspresi ini lebih cocok menggunakan while dibandingkan menggunakan for tapi untuk berdasarkan pencacah ini lebih cocok memang dia cocok menggunakan for lebih cocok menggunakan for walaupun pakai while pun juga sebetulnya bisa kita bisa berikan pencacah disitu traversal disitu tapi lebih cocok menggunakan for karena ini lebih pasti for far in range n m ya ekspresi kalau yang ini kita bisa menambahkan m n m o o itu adalah stepnya disini ada contohnya ini mencetak kata halus banyak 10 kali ini juga 10 kali bedanya kalau ini looping dari 0 sampai dengan 9 0 sampai dengan 9 kalau yang ini 0 sampai dengan berapa ya 0 sampai dengan 19 tapi tidak sampai dia sampai 18 nah kalau mau dicoba kita bisa coba kita bisa kita kodinya ini akan kelihatan bedanya ini saya ganti saja ganti saja for i in range 0,10 jadi kalau contoh yang pertama tadi kan range 10 seperti ini saja kalau 0,10 berarti ini start range start lalu stop ya stop jadi ini disini kalau anda lihat di notepad plus plus ya range fungsi range itu bisa terdiri dari 3 parameter ada start ada stop ada step yang kurung kotak ini ini tidak wajib artinya minimal harus ada 1 parameter parameter yang harus ada disitu adalah stop stop ini harus harus ada di dalam for ya kalau hanya ada stop berarti startnya otomatis dari 0 by default 0 stepnya by default adalah 1 nah oke ya oke saya lanjut in lalu nah ini kalau kalian ingin lihat tambah i ini aja enak ya tambah i gini aja saya coba jalankan ya disini ya loop 2 nah ini kurang 2 0 sampai dengan 9 0 sampai dengan 9 kita juga bisa bikin seperti ini 1 sampai dengan kalau kita bikin 1 sampai dengan 10 hasilnya apa 1 sampai dengan 9 juga karena dia mulai dari indeks ke 1 ya bukan sampai dengan bukan sebanyak 10 tapi dia berhenti sampai dengan indeks ke 10 jadi kalau mau ditulis 1 ya sini 11 ya jadi ini perlu diperhatikan ya untuk 4 ya kelihatannya kayak gini sepele tapi nanti akan membuat kalian bingung jadi ini adalah indeks awal ini adalah indeks akhir berhenti di indeks akhir nah kita bisa bikin increment kalau contoh yang ini tadi range 0 20 2 output ya save ya jalan nggak betul ya tadi ya 0 sampai dengan 18 0 2 4 6 8 nah kalau 20 kenapa kok 20 nggak masuk karena ditambah 2 20 memang tidak masuk kalau ini kita bikin 2 1 20 akan masuk itu ya oke ya jadi diperhatikan lagi ini indeks awal ini indeks akhir bukan jumlahnya ya sekali lagi bukan jumlahnya tapi ini dan yang terakhir ini adalah pencacah next disini ada brick statement statement itu digunakan untuk mengakhiri atau keluar dari pengulangan yang ada dan lompat ke perintah setelah pengulangan ya ini akan men-skip semua ekspresi atau aksi yang tersisa keluar hanya pada pengulangan yang terluar akan dipelajari nanti lebih lanjut minggu depan pada nested loop jadi ini akan keluar pada satu loop saja jadi kalau loopnya nanti ada loop di dalam loop ya berarti dia keluar satu kalau di dalamnya masih ada lagi di luarnya masih ada lagi ya ya sudah berarti bricknya harus ada berapa terus next disini penerapan brick batas sama dengan input int input well n lebih kecil sama dengan batas if n lebih besar dari 5 brick print n ya n plus 1 print selesai maksudnya apa ini ini kan ada batas ya while n lebih kecil sama dengan batas kalau kita input 10 outputnya berapa outputnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 1 sampai 5 saja ya oh ini sorry ya n lebih besar dari 5 brick berarti 1 sampai dengan 4 ya ya berarti kan disini kan brick ya 1 ini tidak sorry sorry disini kan ada n sampai dengan batas n nya kan 1 ya 1 kalau dia mulainya dari 1 ya mulainya dari 1 kita atau kita kasih kodenya saja ya biar kalian bisa punya gambaran ya sini saya akan klikkan n sama dengan 1 atas sama dengan int input dalam kurung dan seperti ini ya file n lebih kecil sama dengan atas lalu disini ada if kurang titik kalau mau dikasih kurung ya tidak apa-apa ya if lampung n besar dari 5 di lalu disini pin lalu disini n plus sama dengan 1 disini ada print selesai oke kita coba jalankan coba jalankan ini dia minta input dulu ya batasnya misalnya 10 dia 1 sampai dengan 5 saja 1 sampai dengan 5 nah kita cek n nya kan awalnya 1 ya 1 ya apakah 1 lebih kecil dari batas eh sorry apakah 1 lebih kecil dari batas ya batasnya kan 10 ya maka apakah n lebih besar dari 5 tidak print 1 n jadi 2 lebih besar dari 5 tidak ya kan dan seterusnya tapi kalau kita input batasnya 3 ya berarti dia cuma sampai 3 kita input batasnya 2 ya berarti dia sampai 2 disini ya gitu ya jadi disini ada perlakuan walaupun batasnya ini berapa tapi karena didalamnya if ini n lebih besar dari 5 break ya berarti dia mengikut yang ada didalam if ini penerapan break oke next yang berikutnya ya lalu yang berikutnya disini ada continue statement ya continue digunakan untuk menyelesaikan iterasi yang sedang berlangsung dan lompat ke awal perulangan memulai iterasi berikutnya jadi skip satu step ya sesuai dengan kondisi continue kemudian pengulangan dilanjutkan ke berikutnya disini ada contoh ya batas sama dengan input tadi sama ya jika n lebih kecil dari batas ini n plus 1 if n sama dengan 5 continue nah kalau sudah ada continue berarti ini tidak dikerjakan print n tidak dikerjakan tapi langsung balik ke atas batasnya 10 keluarannya 1 2 3 4 5 tidak dicetak 5 tidak dicetak 5 ini tidak dicetak karena continue ada di sebelum print n ya jadi skip continue itu skip 1 1 iterasi kalau break berarti ditutup iterasinya diselesaikan ya 5 nya habis dan next disini ada penerapan kasus pengulangan ya pada studi kasus disini ada buatlah algoritma untuk menampilkan kata huris banyak 3 kali ya disini anda bisa langsung contoh codingnya ini ya 4E in range 5 eh in range 3 ya in range n nya 3 print huri kalau yang ini print huri n sama dengan n kurang sama dengan 1 ini di decrement 1 ya ini sebetulnya kodenya sama dia akan berhenti awalnya n nya 3 print huri 2 huri 3 3 huri 2 huri 1 huri 0 tidak memenuhi itu yang mile yang berikutnya menjumlahkan direct bilangan ya Randy baru belajar menghitung dan hanya dapat menjumlahkan 3 angka buatlah algoritma untuk menampilkan menjumlahkan 3 bilangan ini kodenya mungkin agak panjang ya disini ya dilihat ya 4i eh 4x in range 1,99 print x jumlah sama dengan jumlah plus x x nya ini index ya x nya ini index ya nah ini range nya 1 berarti kan dia mulai dari 1 ya 1 ditambah jumlah ini untuk sum nya ini sama aja sum jika x lebih besar sama dengan 3 break lalu print jumlah dia berarti menjumlahkan apa 1 ditambah 2 ditambah 3 ya ini yang kodenya yang ini menjumlahkan direct kalau yang ini ya mungkin saya tunjukkan kodenya aja ya mungkin kalau kalian susah membayangkan ini ya direct ya for x in range 1,99 berarti dia 1 ya looping pertama itu adalah looping pertama disini ya jumlah itu jumlah itu kan 0 0 sama dengan 1 jumlah 0 ditambah 1 looping kedua ya ini ya ini x sama dengan 1 ya x sama dengan 1 hasilnya ini x sama dengan 2 ya x sama dengan 2 ini hasilnya ini jumlahnya kan sudah jadi 1 jumlahnya sudah jadi 1 sama dengan jumlah 1 plus x x nya berapa 2 jadi 1 plus 2 jadinya 3 loh ini jadinya 3 ini x sama dengan 3 berarti kan ini 2 eh sorry ini 3 ya 3 sama dengan 3 ditambah 3 x lebih besar sama dengan 3 berarti dia sudah berhenti kan dia sudah berhenti jumlah berarti 3 tambah 3 ini keluarnya 6 seperti itu kita coba jalankan titen berit 1 2 3 jumlah yang terakhir 6 print x ya ini print x x x seperti ini nah ini kita bikin aja x sama dengan nah kalau mau kelihatan dibikin seperti ini koma kita bikin jumlah kita bikin jumlah oke eh sorry sama dengannya disini ini koma ini akan melihatan jumlah 1 x2 x3 x1 nya 0 ya 0 plus 1 x2 nya 1 plus 2 x3 nya 3 plus 3 seperti itu ya yang dari 2 yang disebelahnya sini nah ini nah ini ya nah ini ini yang while ya menggunakan while ya while print n ya print n jumlah sama dengan jumlah plus n n nya kan 1 ya berarti ini jumlahnya ini kan 0 jadi disini ada kalau kita bikin berarti kan 0 ini looping yang pertama ya looping yang pertama untuk n sama dengan 1 jadi jumlahnya 0 sama dengan 0 plus 1 untuk n sama dengan 2 berarti dia 1 sama dengan 1 plus 2 sama aja ya untuk n sama dengan 3 berarti dia 3 sama dengan 3 plus 3 seperti ini jadi dia sama aja tapi dia disini pakai while itu ya ini contoh yang deret ya bilangan deret penjumlahkan 3 angka kalau yang deret menurun gimana buat algoritma untuk menampilkan deret bilangan dari dari n berdasar masukan hingga 1 ya jadi dari n n itu maksukan dari n hingga 1 disini n sama dengan input ya input input int input 4x in range n n itu mulainya startnya sampai dengan indeks ke 0 ya sampai dengan indeks ke 0 ini harusnya indeks ke 0 itu 1 ya indeks ke 0 indeks ke 0 ya indeks ke 0 ya ini dilihat jadi 0 itu indeks ke 0 ya indeks ke 0 minus 1 jadi ini pak ini kok 0 bukan 1 karena ini indeksnya ya ini indeksnya jadi ini bener ini bener 0 bukan 1 ya kadang anda masih bingung mikir 0 dan 1 tapi ini ini kalau kita input 3 ya kita mau input n nya 3 3 3 sampai dengan 0 ini minus 1 ya 3 sampai dengan indeks ke 0 nah kita coba kita coba ya saya sudah punya direct menurun ini kita jalankan nah ini sudah kelihatan jalan 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 disini selten direct menurun c3 output ya 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 3 2 1 ya 3 2 1 dia diminis terus ya di minus 3 in range ya ini minus 1 memenuhi ketika dia 0 dia berhenti ya ketika dia 0 dia sudah tidak apa itu namanya memenuhi nah kalau while ini ya kita lihat yang while yang while itu seperti ini kita lihat dia ada penurun yang 2 bikin 3 isinya 3 3 2 1 jika n lebih besar dari 1 n input jika n lebih besar dari 1 lebih besar sama dengan 1 ya print n ya ini disini n minus sama dengan 1 jadi dikurangi 1 dia akan berhenti ketika 1 oke ya karena while ini disini bukan indeks ini berhenti pada angka oke next direct bilangan traversal buat algoritma untuk menampilkan direct bilangan dari 1 hingga ke n dengan jarak 2 ya sudah rumusnya tinggal bilangan dari 1 hingga ke n dengan jarak 2 ya sudah ini tinggal 1 koma n koma jaraknya 2 karena ini dimulai dari 1 ya dimulai dari angka 1 dimulai dari angka 1 selisihnya sampai dengan n n nya 2 ya nah kita coba yang traversal yang traversal ini ya terus kita jalankan direct traversal nah ini ya ini tadi kepencet tadi n nya 10 atau n nya 3 aja lah ya ya yang muncul cuma 1 aja ya ini seharusnya lebih cocoknya karena ini kita mintanya 3 3 itu kan harusnya 1 plus 2 kan 3 ya barusnya disini ini salah ya ini M plus 1 nah kita buat seperti ini aja 3 1 3 nah ini ini koreksi untuk yang direct traversal karena ini berhentinya bukan di ini kan karena di stop ini stop ini adalah index dengan index itu kan mulai dari 0 makanya kalau mau berhenti sampai dengan 3 ya kita tambahkan 1 aja disini ya karena index mulai dari 0 kalau perhitungan manusia mulai dari 1 gitu ya next disini ada masukan pengguna ya ini adalah contoh untuk yang tadi ya kondisi kalau kita pencet huruf Y dia akan berhenti buatlah algoritma untuk menampilkan angka yang dimasukkan pengguna selama pengguna mau mengulangi ya masukkan angka disini ada jika jawab Y disini jawabnya Y N sama dengan 0 while jawab Y N sama dengan input print N ya print N jadi ini inputnya integer ulangi jika jawabannya Y maka dia akan mengulang terus dia akan berhenti ketika jawabannya tidak Y ya dia akan berhenti jika jawabannya tidak Y nih masukkan yang ini ya terus kita jalankan item masukkan 5 ulangi kita jawab Y 6 ulangi kita jawab Y 1 kita jawab X sudah berhenti selesai karena tidak sama dengan Y itu ya ini looping mungkin cukup seperti ini ya saya yakin diantara kalian pastinya banyak cukup banyak atau mungkin beberapa mulai pusing tapi saya kira looping ini memang salah satu dasar dari algoritma pemrograman jika kalian sudah paham loop jika kalian sudah paham if untuk selanjutnya saya kira akan lebih mudah memahami coding karena dasar coding itu ya sebetulnya loop dan if ya yang lain-lain itu sebetulnya pengembangan dari loop dan if jadi anda bisa intinya anda harus mulai mau tidak mau harus memahami itu ya khususnya loop dan if pada materi ini mungkin demikian terima kasih dan selamat belajar terima kasih Terima kasih.